Lo gak tau nih posisi lo dimana, apakah lo dapat dipersamakan dengan orang yang bener-bener bukan advokat, yang sama sekali belum disumpah, lo belum pernah ikut pelatihan, lo belum pernah magang, atau lo dapat dipersamakan sama mereka yang advokat dan KTA-nya aktif. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Layman, The Lawyer's Amendment. Nah, di podcast kita ini kita bakal membahas seputar rancangan undang-undang advokat dan kita sudah masuk ke episode kedua. Nah, di episode pertama kemarin kita bahas soal organisasi advokat ya, ada single bar, ada multibar, dan itu perspektif yang lebih ke perspektif advokat ya, lebih bagaimana advokat melihat rancangan undang-undang advokat. Dan di episode kali ini, kita bakal nyoba bagaimana melihat advokat di masyarakat ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana peran dia di masyarakat lah. Nah, ada dua bahasan kita hari ini, pertama soal bantuan hukum, dan yang kedua soal kartu tanda advokat yang sudah expired, dan dua-duanya sangat menarik banget untuk diikuti. Mungkin empat lama kita bakal masuk ke bantuan hukum dulu. Aku pengen nanya dulu nih ke Fathia sama Vivika, menurut kalian bantuan hukum itu gimana sih? Apakah bantuan hukum itu cuma bisa diberikan oleh advokat, atau sebenarnya semua orang bisa memberikan bantuan hukum menurut kalian? Oke, gini Edo, jadi ngomongin soal bantuan hukum, sebenarnya bantuan hukum itu kan simpelnya jasa hukum secara cuma-cuma atau gratis, buat orang yang kurang mampu, dan membutuhkan pendampingan hukum. Nah, kalau kita mau lihat di UU Bantuan Hukum, di situ sendiri itu udah diatur, kalau pemberi bantuan hukum itu adalah bisa dari LBH, bisa dari dosen, mahasiswa hukum, atau juga organisasi kemasyarakatan yang emang mereka itu punya background di dunia hukum gitu. Kalau gue sih ngerasa seharusnya bisa orang yang kayak mahasiswa atau dosen itu ngasih bantuan hukum, tapi harus ada kualifikasinya ya, karena niat baik aja nggak cukup, niat cuma ngebantu, iya itu baik, tapi belum tentu apa yang kita bantu itu benar gitu. Karena gue sering banget ngeliat, ada misalnya di sosial media nih, dia mengaku kalau dia itu adalah mahasiswa fakultas hukum, jadi followersnya yang pada nggak tahu itu kan suka nanya-nanya tuh tentang hukum-hukum, dan dia ngejawab. Tapi masalahnya jawabannya dia itu, kok kalau gue dengerin, kok jawabannya aneh gitu, kayak bukan sesuatu yang gue selama ini pelajarin di kampus gitu. Jadi kan orang, masalahnya kan orang yang awam, orang yang bukan orang hukum, atau mungkin mereka belum sampai ke semester itu, atau belum paham tentang itu, mereka pasti iya-iya aja nggak sih? Mereka bakal iya-iya aja, sedangkan ya jadi mereka nggak tahu kalau itu salah. Jadi maksudnya kalau menurut gue, gue lebih suka bantuan hukum itu dikasih sama orang yang emang udah ada kualifikasinya sih, kualifikasi tertentu ya. Dan kalaupun dosen juga, ya kalau dosen nggak masalahnya, mahasiswa-mahasiswanya tergantung nih, mahasiswanya siapa. Kalau misalnya cuma mahasiswa biasa, gue agak meragukan. Kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin satunya lebih ke yang siapa aja bisa nih, asal mereka punya pengetahuan lah, punya latar belakang tentang hukum. Tapi Vivica itu lebih yang pengen kepastian gitu. Misalnya, orang ini bener-bener kompeten untuk memberikan bantuan hukum, karena kita nggak main-main gitu loh, kalau memberikan bantuan hukum gitu ya. Nah, sebenarnya kalau yang aku pahami dari pendapat kalian berdua ini bisa berlaku gitu loh. Dari undang-undang yang ada ya, undang-undang advokat dan undang-undang bantuan hukum, sebenarnya dua pendapat ini bisa jadi berlaku. Jadi artinya kayak memang ada pendapat yang berbeda nih, sedang berlangsung nih sekarang. Dan itu menurutku sangat membingung nanti, karena masyarakat bisa jadi bingung. Sebenarnya kalau mau cari bantuan hukum tuh aku harus ke advokat doang, atau bisa juga ke mahasiswa atau dosen. Nah, mungkin aku pengen bawa satu pasal dulu nih, dari undang-undang advokat, undang-undang 18 tahun 2003. Di situ dibilang, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Jadi kalau dari pemahaman, dari keumusan definisi seperti itu, ya bantuan hukum tuh emang cuma diberikan oleh advokat, kayak yang Vivika bilang. Jadi, selain advokat nggak bisa memberikan bantuan hukum. Kalau di RUU advokat, sebenarnya intinya masih sama, kayak cuma mengatur bantuan hukum ya adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Intinya sama, cuma mungkin wordingnya berbeda dikit ya. Tapi intinya sama, nggak dijelaskan lebih jauh. Tata caranya juga nggak dijelaskan. Cuma dibilang gitu aja, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Sebenarnya kalau bisa kita bandingin, ya itu sih bedanya. Jadi kalau dari undang-undang advokat, ya secara khusus hanya advokat doang yang boleh memberi bantuan hukum. Tapi kalau di bantuan hukum ini, pihatnya lebih universal lah gitu, kalau bisa kita bilang. Oke, tapi kalau gue ngerasa, ini kan kita lagi bahas RUU advokat ya. Dan ini tentang bantuan hukum. Jadi semestinya tuh bantuan hukum yang dimasuk dalam RUU advokat itu bisa lengkap gitu. Tapi kalau gue ngeliat di sini, kita akhirnya banyak merujuk ke undang-undang lain gitu. Padahal ini juga undang-undang. Dan undang-undang advokat itu kan bisa dibilang like specialist ya. Jadi agak bahaya nggak sih kalau seandainya ini terlalu general akhirnya. Kalau gue nangkep dari apa namanya yang dibilang Edo tadi, itu tuh di RUU advokat ya, ya emang seharusnya bantuan hukum dikasihnya sama advokat ya. Soalnya kan dia bilang adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Bukan jasa hukum yang diberikan oleh salah satunya advokat misalnya kayak gitu sih. Jadi pengertiannya menurut gue akhirnya ke situ kalau di RUU undang-undang advokat itu. Cuma akhirnya kalau di RUU kalau gue perhatiin, dia itu lebih fokusnya ke subjeknya. Siapa pemberi dan siapa penerimanya. Sedangkan kalau di undang-undang bantuan hukum, kayaknya dia fokusnya lebih ke apa yang dimaksud dengan bantuan hukum. Kayak pengertian dari bantuan hukum sendiri itu apa. Apa tindakan yang termasuk bantuan hukum kayak gitu nggak sih? Akhirnya beda banget gitu. Mungkin karena tadi Vivika bilang like specialist kali ya. Karena undang-undang advokat, jadi mereka fokusnya cuma di advokatnya doang. Nggak lihat, oh bantuan hukum itu lebih luas daripada cuma yang diberikan oleh advokat. Dan ya, begitulah kayak status quo-nya memang ada dua pendapat yang berbeda. Bahkan pernah nih, fun fact ya, pernah nih beberapa advokat mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Mereka bilang, kan di undang-undang advokat bilangnya bantuan hukum itu adalah jasa yang diberikan oleh advokat. Artinya advokat itu kan mereka harus disumpah. Mereka beberapa advokat tadi mengajukan pengujian undang-undang ke MK. Mereka bilang, undang-undang bantuan hukum ini beberapa pasal itu inkonstitusional. Karena melecehkan profesi mereka, kemuliaan profesi mereka sebagai advokat. Yang tadinya bantuan hukum itu cuma bisa diberikan oleh advokat yang sudah disumpah sebagai profesi yang mulia. Eh kok tiba-tiba undang-undang bantuan hukum bilangnya bisa selain advokat bahkan mahasiswa. Mereka mengadu lah istilahnya. Menguji undang-undang ke MK dan ya kita nggak bisa salahkan. Karena sebenarnya undang-undang advokat mengatur seperti itu. Dan ya memang begitu penafsirannya. Tapi setelah dari situ, berangkat dari situ, MK mutusin nih. Sebenarnya ada yang keliru sih dari penafsiran dua undang-undang ini. Dari undang-undang advokat ya terutama. adanya kurang paham gitu. Mereka kurang paham soal bantuan hukum. Atau legal aid. Kita harus membedakan antara bantuan hukum secara umum dengan pro bono. Kalau misalnya pro bono, pro bono itu di putusan MK dibilang yang merupakan bentuk bantuan hukum dari advokat itu kita harus sebutnya pro bono. Sedangkan bantuan hukum atau legal aid itu lebih luas. Bantuan hukum itu ya apa yang ada di dalam undang-undang bantuan hukum. Baik subjeknya luas, jasa yang diberikan juga luas. Jasa itu maksudnya bisa konsultasi, bisa pendapat hukum, bahkan bisa beracara di persidangan. Kalau subjeknya itu luas, artinya nggak cuma advokat. Bisa dosen, bisa LBH, bahkan mahasiswa hukum. Sedangkan kalau pro bono, yang harusnya ada di undang-undang advokat, itu harusnya memang cuma jasa yang diberikan oleh advokat. Katakanlah sebagai kewajiban etik, sebagai profesi yang mulia. Jadi kalau sarang lo itu, harusnya kalimatnya bukan kalimat sih. Katanya itu bukan bantuan hukum, tapi pro bono gitu. Iya, karena kan undang-undang advokat nih. Kita lihat aja undang-undang advokat. Undang-undang 18 tahun 2003. Udah dari tahun 2003 sampai 2021. Udah 17 tahun. Dan menurutku ya, udah nggak relevan. Perlu ada perubahan-perubahan. Dan bahkan di RU advokat aja nggak diakomodasi loh perubahannya. Dan menurutku, itu salah satu hal yang harus kita perhatikan sih soal bantuan hukum. Karena kalau misalnya, kalau misalnya kita pertahankan definisi bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat, artinya bisa membingungkan masyarakat loh. Padahal sebenarnya bantuan hukum kan diciptakan untuk memberikan akses keadilan ke masyarakat. Tapi kalau misalnya cuma bisa diberikan oleh advokat, masyarakat jadi bingung. Sebenarnya aku tuh kalau mau cari bantuan hukum harus ke advokat doang, atau bisa ke orang-orang lain sih yang punya kompeten, katakanlah seperti itu. Bahkan dosen gitu, masa nggak bisa sih memberikan bantuan hukum? Jadi ya, saranku kalau aku pribadi, aku bakal bilang, harusnya RU advokat nggak nyebut bantuan hukum. Karena bantuan hukum tuh lebih luas. Mungkin disebutkan, dikhususkan, sesuai apa yang putusan MK tadi, pro bono aja sebagai bantuan hukum yang diberikan oleh advokat. Gitu. Nah, iya bener nih kata Edo. Karena ada dua undang-undang yang, satu undang-undang advokat bilangnya, cuma boleh dikasih sama advokat aja. Terus ada juga Bantuan Hukum, di mana pihak pemberi bantuan hukum ini lebih variatif. Yang kita takutkan, justru nanti jadi situasi yang anony gitu loh. Karena ada dualisme, terus nggak ada kepastian hukum, masyarakat jadi bingung. Sebenernya kalau dia butuh bantuan hukum, perlu ngajuin itu ke mana sih? Ke advokat, atau ke LBH, atau ke pihak lain gitu. Gue setuju sih. Akhirnya jadi kayak dualisme gitu ya, maknanya beda. Tapi, bantuan hukum ini kan salah satu aktivitas dari advokat ya, salah satu kegiatan yang lakukan selain advokat. Dan advokat itu banyak nih kegiatan lainnya. Sebenernya kalian tahu nggak sih, apa syarat yang harus dipenuhi advokat untuk bisa ngelakuin semua ini gitu? Syarat paling penting ya? Ya, kalau syarat sih itu nggak sih? Ikut pendidikan nggak sih? Ya, harus belajar dulu pertama. Ya, harus belajar dulu. Kuliah, magang, PKPA. Oke, tadi kalau kalian lihat, sebenarnya di RU advokat, atau di undang-undang advokat, itu dibilang, pertamanya itu, untuk jadi advokat, advokat itu diangkat oleh organisasi advokat. Dan yang di ayat keduanya itu dibilang, kalau seluruh advokat itu harus menjadi anggota dari organisasi advokat. Jadi yang paling penting sebenarnya, sebelum lo bisa magang, sebelum lo bisa disumpah, lo harus jadi anggota dari organisasi advokat terlebih dahulu. Jadi ini yang penting. Jadi, karena advokat ini adalah sebuah profesi, mana profesi itu sebenarnya nggak punya atasan kan ya. Dia nggak kayak pekerjaan biasa yang ada atasan, ada hubungan subordinatif kayak gitu. Jadi karena dia nggak ada atasan, makanya untuk melindungi masyarakat nih, pengguna jasanya, itu tuh harus diawasi. Siapa yang mengawasi akhirnya? Ya mengawasi akhirnya adalah organisasi advokat itu. Organisasi advokatnya ngawasin dengan cara dibuatnya kode etik. Ada kode etik, dan kalau misalnya profesi orang yang menjalankan profesi itu, melanggar kode etiknya, kan dikasih hukuman. Hukuman itu kayak sanksi yang sifatnya organisasi gitu sih akhirnya. Kayak gitu. Nah, jadi penting untuk advokat ini jadi anggota organisasi advokat. Cuma masalahnya, kalau dilihat di RUU ini, RUU ini tuh kayak lengkap ya, dia lebih banyak juga pasalnya, dibanding undang-undang yang sebelumnya. Cuma masalahnya, lagi-lagi, dari undang-undang maupun RUU, itu tuh nggak dibahas, gimana kalau seandainya advokat, yang kan advokat punya kartu tanda advokat ya? KTA. KTA ini expired. KTA itu untuk apa sih? Maksudnya KTA menunjukkan apa sih? Lo punya kartu tanda mahasiswa itu buat nunjukin apa? Habis itu kartu tanda penduduk itu buat nunjukin apa? Kalau gue beneran mahasiswa aktif. Iya. Jadi itu. Jadi fungsi KTA. KTA, kok jadi KTA juga? Eh bener nih KTA. Jadi kalau KTA itu fungsi buat nunjukin kalau lo emang advokatnya aktif. Bahkan kartu tanda advokat itu itu yang diminta. Salah satu yang diminta ketika lo berpraktek di pengadilan. Harus ada berita acara sumpah kalau tanda advokat sama surat kuasa khususnya. Kayak gitu. Nah cuma, di undang-undang advokat ini sama RUU-nya itu tuh nggak diatur. Gimana seandainya lo ini, kartu tanda advokatnya itu expired gitu. Jadi ternyata nggak berlaku seumur hidup. Lo tuh harus memperbarui. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa kayak gitu? Karena akhirnya lo nggak tahu nih posisi lo di mana. Apakah lo dapat dipersamakan dengan orang yang benar-benar bukan advokat? Yang sama sekali belum disumpah. Lo belum pernah ikut pelatih dan lo belum pernah magang. Atau lo dapat dipersamakan sama mereka yang advokat dan KTA-nya aktif. Karena lo di tengah-tengah. Itu sih. Menurutmu masalah nggak? Masalah sih. Karena di satu sisi sebenarnya kalau mereka udah dapat KTA artinya sebenarnya mereka udah kompeten jadi advokat. Tapi eh tiba-tiba masa berlakunya berakhir jadi bingung gitu kan. Jadi kayak masyarakat sebenarnya masih bisa percaya nggak sih kalau orang yang KTA-nya udah expired terus memberikan jasa hukum ya ke mereka. Dan ya itu menurutku itulah kita bakal bahas soal gimana sih advokat di masyarakat. Dan ini penting banget sih karena ini memberikan rasa aman mungkin ya ke masyarakat dengan siapa dia berinteraksi gitu. Karena kalau misalnya berpraktek di pengadilan itu tuh ya pasti nggak mungkin bisa kalau kartu anda advokatnya expired karena kan dimintain ya. Tapi kalau untuk ngasih pendapat hukum ini masih bisa nih soalnya kan kita kan nggak dimintain ya kalau ngasih pendapat hukum kita nggak minta kartu anda advokatnya jadi ini masalah menurut gue itu masalah buat masyarakat. Cuma balik lagi kalau seandainya nggak dilakuin perubahan dari tahun 2003 ya sampai sekarang kalau itu nggak dilakuin perubahan bahkan DRU-nya juga nggak ada berarti kan dianggap sama petinggi di atas itu nggak ada permasalahan. Nah mungkin mungkin aja ini udah diakomodir sama informal rules gitu. Jadi mungkin juga akhirnya yaudah kalau misalnya kartu advokat expired yaudah santai-santai cincai-cincaian aja gitu. Mungkin aku rangkum dulu ya pembahasan kita hari ini jadi hari ini tuh episode kedua ini kita lebih membahas soal gimana advokat di masyarakat. Nah kita udah lihat tadi sebenarnya ada banyak masalah bagaimana waktu mereka memberikan bantuan hukum seharusnya rancangan undang-undang advokat ya memberikan kepastian lebih soal apa sih bantuan hukum dan peran advokat tuh dimana dalam memberikan bantuan hukum. Sebenarnya definisinya harus lebih pasti dan lebih konkret lagi bahwa kalau bantuan hukum tuh luas sedangkan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat itu salah satu di antaranya atau pro bono. Terus soal KTA yang expired tadi mungkin RUU advokat tuh perlu lebih mengakomodasi gimana sih advokat di masyarakat gak cuma dari perspektif advokatnya aja ya tapi lebih perspektif gimana dia berinteraksi dengan masyarakat dan itu harus diakomodasi dalam rancangan undang-undang advokat. Nah tadi di terakhir kita ada bahas soal advokat sebagai profesi yang mulia dan itu bakal jadi pembahasan kita di episode berikutnya dan sangat menarik banget mungkin teman-teman semua bisa menunggu episode ketiga dimana kita bakal bahas soal advokat sebagai profesi yang mulia atau officium nobile Lo gak mau bocorin gitu apa itu mulia Aduh Kita tunggu teman-teman yang lain di episode ketiga aja ya guys Oke But please sekian dari kita ya Stay tuned Thank you